Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgrade ini, saya munculin di sini dari Desmalinda D5F Saya mau mencoba buat konten nyanyi di TikTok tapi nggak tahu caranya mau dibantu ya mas, oke Jadi kita akan bahas ya di video kali ini, tapi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Chondres dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan bahas gimana caranya menentukan ide konten untuk topik menyanyi Jadi disclaimer saya bukan penyanyi teman-teman, jadi nggak suka nyanyi juga Tapi kalau kita ngomongin ide kontennya sebenarnya ada beberapa kategorinya Saya akan masuk ke layar laptop saya aja ya biar teman-teman dapat gambaran Jadi kalau kita ngomongin ide konten, kalau teman-teman ingin bikin konten untuk topik apapun Teman-teman harus tahu bahwa iklan atau iklan, konten itu ada 5 kategori Educatif Entertain Inspiratif Informatif Atau promosi Jadi Semua topik konten apapun itu, itu ada 4 kategori ini Biasanya kalau untuk konten mesos itu cuma ambil 4 kategori ini Jadi edukatif, entertain, inspiratif, sama informatif Kalau untuk iklan itu biasanya yang promosi Nah, jadi kalau misalkan topiknya apa? Katakanlah topiknya menyanyi, oke Menyanyi itu kebanyakan di entertain Jadi misalkan Kamu nyanyiin Lagu X Request dari siapa Sebagai contoh ya Ini saya kasih contoh misalkan disini akunnya Di tiktok ya Saya lihat lumayan rame Namanya Nia Tobing Jadi kalau teman-teman disini Nah, ini konten yang dia rame Mungkin saya nggak bisa putar videonya ya Karena Ya, pasti bocor nanti suaranya Tapi tadi teman-teman bisa lihat ya Misalkan kalau teman-teman lihat disini Konten dia yang rame Itu adalah konten yang ini Menggalau barang news 5,5 juta Jadi dia nyanyiin bahwa cintaku dari Afgan Yang punya Afgan, oke Nah, terus kalau teman-teman lihat Yang lain Kontennya itu kebanyakan entertain Ya, misalkan nyanyiin apa Cinta terakhir Ali Lasso Lumayan 27 ribu MLTR ya That's why you go Ya, 1,8 juta Apa ini Angel Doa seorang anak Lumayan gitu kan ya videonya Dan video menyanyi itu kebanyakan adalah Konten-konten entertain Yang mana teman-teman nyanyiin lagu tertentu Oke Tentunya dengan pembawaan Ya, teman-teman Yang sesuai dengan Gayanya teman-teman Terus kalau menyanyi Itu kalau bisa Teman-teman pakai mic yang proper Ya Mic yang proper Atau kalau misalkan Kamu bisa main alat musik Ditambahin main keyboard Atau piano Atau main gitar Itu boleh banget Ya Jadi mulai dari sana teman-teman Untuk konten entertain Oke, kamu nyanyiin lagu dari mana Oke Kamu nyanyiin lagu dari mana Terus kamu request dari siapa Atau kamu lagi Kamu nyanyiin lagu yang lagi viral Nyanyiin lagu yang Nyanyiin lagu yang lagi naik Daun Lagi trending Oke Atau bisa juga Ya Teman-teman disini itu Apa ya Ambil satu topik Spesifik Misalkan Kamu menyanyi Tapi Untuk Apa Misalkan Kategori musiknya Atau genre musiknya ya Dangdut misalkan Cuman dangdut aja Atau kamu nyanyi Tapi genre musikmu Itu cuman jazz aja Ya Jadi ini Sebenernya Kalau misalkan kamu hanya bahas nyanyi Ya banyak orang yang bahas nyanyi Gitu kan Jadi Ya agak sulit Untuk kamu bisa bersahit Tapi kalau kamu misalkan Hanya bahas spesifik Misalkan Namamu Sean Andreas gitu Sean Andreas itu Konten creator Yang menyanyi Khususus dangdut aja Kamu akan lebih gampang dikenali Dan naiknya Biasanya lebih gampang Dibandingkan Kalau kamu bahas Terlalu banyak topik Atau terlalu banyak genre Ya Jadi itu Pilihan ya Tapi kalau saya Saya akan mainkan satu genre aja Biar lebih gampang Diingat Dan lebih bagus buat branding Naiknya biasanya lebih cepat Edukatif itu apa Edukatif itu Kamu ngajarin Misalkan kayak Apa Gimana caranya Nyanyinya itu Biar lebih enak Didenger Biar suaranya itu Enggak putus-putus Ya Nafasnya itu Lebih lama Ya Terus gimana Pemilihan micnya Lebih Settingnya gimana Biar lebih enak Didenger Nah itu yang kamu ngajarin Jadi itu Kalau kamu main Edukatif Tapi biasanya Kalau untuk Konten Kreator Menyanyi Lebih banyak sih Entertain ya Mungkin kamu bisa selingin ya Misalkan kayak 90-10 Jadi kalau 90 Kamu bikin online entertain Nyanyiin 10 kamu yang ngasih edukasi Inspiratif Inspiratif itu Kamu yang ngasih inspirasi Misalkan kamu Dulu pernah ikut Ajang nyanyi Terus kamu kayak Dihujat gitu ya Terus kamu belajar Terus akhirnya Kamu bisa ikut Kejuaraan Nah itu kamu Bikin konten yang kayak gitu Bikin konten yang menginspirasi Informatif itu apa Informatif itu Kamu bikin konten yang Menginformasi Bedanya apa Sama edukatif Edukatif itu Kalau kamu ngajarin Jadi kamu ngasih Informasinya Berdasarkan sudut pandangmu Kalau informatif Itu kamu ngasih Informasinya general Ya Informasinya Lebih general Oke Baru yang terakhir Konten promosi Misalkan Kalau kamu mau Ngiklanin Ya Kamu misalkan Mau ngiklanin Apa Butuh singer nih Buat acara Pernikahanmu Butuh Apa Penyanyi profesional Buat acara Pernikahanmu Atau butuh Penyanyi profesional Buat acara Ulang tahun Ulang tahun Anakmu Nah itu kamu bisa iklanin Jadi Kalau misalkan Kamu bikin konten Tentuin aja Kamu bikin konten apa dulu Mau bikin konten Entertain Edukatif Inspiratif Atau informatif Kalau sudah Misalkan nih Oke aku mau mainnya Entertain aja sih Entertain aja mas Entertain full gitu Yaudah Kamu mulai buat kontennya Dengan mengkategorikan Konten-konten kamu Jadi kamu bisa pake Tools project management Kayak gini Jadi kamu list Misalkan ideasnya Ideasnya apa Kamu bikin konten Tentang apa Bikin konten tentang apa Misalkan ide-ideanya Apa aja Terus kamu list Apa konten yang mau kamu Eksekusi duluan Jadi dengan teman-teman Melakukan ini Itu teman-teman Tidak ada Satu waktu Yang mana teman-teman itu Nggak bikin konten Karena semuanya udah Lilias Jadi flow-nya kayak situ Tentuin dulu Kamu kategorinya apa List dulu Semua lagu Yang ingin kamu nyanyiin Baru kamu Eksekusi satu-satu Terus kalau Untuk konten creator Menyanyi Kamu juga bisa lihat nih Kayak konten creator lain Yang bahas Nyanyi itu kayak gimana Jadi konten dia yang rame Itu seperti apa Terus misalkan Dia pakai mix Seperti apa Terus cara shootnya Dia gimana Lightingnya Itu teman-teman Harus belajar Karena Kalau misalkan Paling mudah Agar teman-teman Bisa mengikuti Apa yang sudah viral Sebelumnya adalah Dengan teman-teman Melihat konten creator Yang udah rame sebelumnya Dan kamu Lakuin ATM Ya mati Tidak mati Sesuaikan juga Dengan stylemu Biar kamu punya Ciri khas tertentu Dan kurang lebih Teman-teman Itu aja di video kali ini Semoga membantu Dan bermanfaat Buat teman-teman Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu Subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Sebutan digital marketing Digital analogy Dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang Bye